Halo, selamat pagi. Saya ucapkan selamat pagi karena di sini masih pagi, betulan jam 7 lewat. Hari ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya stem atau tuning biola dengan mudah. Jadi ada beberapa cara sebetulnya untuk stem biola ini. Ada dengan cara manual, hanya dengan pendengaran kita, ada menggunakan, disamakan nada-nadanya dengan piano atau dengan alat musik lain, ada dengan tuner, ada juga dengan aplikasi, aplikasi dari handphone. Aplikasi dari handphone seperti ini. Hari ini saya akan mengajarkan bagaimana tuning biola dengan aplikasi yang ada di handphone. Untuk semua supaya kalian bisa belajar secara online dengan keadaan biola dengan nada yang benar. Pertama-tama kalian nanti akan putar dari bagian depan sini, jester, maksudnya dryer dan ini jester. Kalian bisa lihat, yang kalian harus lakukan terlebih dahulu adalah jester ini harus dalam keadaan lombar. Atau kalian bisa putar dulu ke berlawanan arah jarum jam, sehingga ini posisinya jadi agak lebih tinggi. Kita sekarang akan belajar bagaimana cara stem biola, khususnya karena untuk basic biasanya pembelajaran kebanyakan ada di senar D dan A. Jadi saya akan mengajarkan dulu bagaimana stem, senarnya dan A, dan selanjutnya E. Oke, nanti kita akan putar dengan secara hati-hati dengan aplikasi. Jadi kalian putar jangan sekaligus sampai dengan 180 derajat, misalnya jangan sampai seperti itu. Jadi harus sedikit demi sedikit. Misalnya kalian putar 20 derajat dulu atau 10 atau sedikit demi sedikit ya, supaya kalian tidak kebablasan memutar dan menjadikan senar biola ini putus. Ya, karena kalau putus kalian tentunya harus beli lagi. Oke, sebelumnya saya akan memberikan informasi atau memberitahu dulu bagaimana mendapatkan aplikasi itu sendiri. Oke, lalu kalian langsung akan diajak untuk stem secara langsung dengan biola kalian masing-masing. Oke, disini dan kita retuna. Nah, ini aplikasi yang bisa digunakan untuk men-tuning beberapa alat musik string ya, alat musik yang menggunakan senar. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya tuning biola ya. Kita pilih disini. Ya, klik. Nah, disini ada beberapa fitur. Gitar, violin, bass, dan lain sebagainya disini ya. Namun kita karena akan belajar bagaimana cara tuning biola, kita klik violin standar. Nah, disini kita lihat ada indikator. Indikator ini nanti yang akan menunjukkan apakah biola yang kita stem itu sudah benar atau belum. Kalian bisa lihat juga disini ada 4 kuruf. E. Untuk senar 1. A. Untuk senar 2. D. Untuk senar 3. G. Untuk senar 4. Kita bisa menggunakan, bisa klik beberapa huruf ini jika kita ingin men-stemnya secara manual ya, satu per satu. Namun akan lebih mudah lagi jika kita menggunakan fitur otomatis yang ini ya. Jadi kita klik. Sehingga berwarna hijau. Oke. Kita kembali ke indikator ini ya. Indikator ini akan mendapatkan posisi di tengah-tengah ini ya jika stem-man biola kita sudah benar ya. Namun jika indikator ini ada di sekitar sini, itu artinya biola kita, senar biola kita kurang tinggi. Maka kita harus memutarnya ya. Kalian bisa perhatikan di sini ada beberapa dryer ya. Kalian bisa putar ke arah jarum jam ya. Jika dryer jarumnya itu ada di sebelah sini ya. Ini khusus untuk senar 1 dan 2 ya. Tapi kalian bisa putar berlawanan arus jarum jam, jika kalian ingin menaikkan nada senar untuk senar yang ke-3 dan ke-4. Kita akan langsung praktekan dengan biola ya. Oke, kita akan mulai setting ya. Bisa dilihat di guitar tuner ya. Di sini dekator berjalan. Kita kikit petik. Sekarang kita akan setting yang senar D dulu ya. Bisa dilihat di tuner. Senar D ketika saya petik menunjukkan G ya. Itu sudah pasti tidak sesuai. Karena seharusnya ini adalah D ya. Terus, yang harus dilakukan adalah menaikkan nada D ini ya. Pertama, karena ini jaraknya terlalu jauh dari G ke D ya. Berarti kita akan putar dryer bagian depan. Yang ini. Kita putar berlawanan arah jarum jam. Sambil dipetik ya, sambil dilihat juga. Pelan-pelan saja. Diputar sedikit-sedikit. Oke. Oke. Ketika sudah mendekati. Dicukupi dulu. Diputar sambil ditekan. Dryer ini diputar. Sambil ditekan ya. Ketika sudah mendekati. Kalian bisa putar sambil ditekan. Oke. Nah. Ditekan. Oke. Sedikit lagi. Nah. Kalau sudah sedikit gini. Kalian bisa putar dari arah jaster. Dari jaster ini. Belakang ya. Kita coba. Sambil dipetik juga. Ini searah jarum jam. Diputar searah jarum jam. Ya. Lihat. Oke. Kalau sudah warnanya seperti ini. Berubah hijau. Itu berarti sudah selesai. Ya. Sekarang kita akan coba lagi. Stem. Senar A. Senar 2. Kita coba. Disini. Saya petik senar A. Yang muncul adalah D. Ini berarti. Nadanya jauh ya. Tidak sesuai. Kita putar lagi depan. Yang ini. Ini searah jarum jam. Ya. Searah jarum jam. Sambil diputer. Nah. Sudah mendekati. Kita putar. Sambil tekan. Oke. Nah. Sedikit lagi. Oke. Sekarang kita putar justernya. Yang ini. Sama searah jarum jam. Sambil dipetik. Pelan-pelan. Oke. Dari A. Tadi kita cek lagi. Yang D. Yang tadi kita. Coba tuning. Yang D sekarang. Dicek lagi. Ini pasti berubah. Ketika kita. Putar yang. Senar lainnya. Seperti A. A atau yang lain. Pasti yang lain berubah. Ya. Jadi kita harus cek lagi. Nah. Ini putar lagi. Searah jarum jam. Oke. Coba lagi. Oke. Ya. Kita hari ini. Belajar. Tuning yang D dan A. Ya. Sebagai pembelajaran. Ya. Untuk tuning yang E. Itu harus hati-hati. Karena senarnya tipis. Ya. Kita belajar. Secara hati-hati. Oke. Jadi memutarnya. Harus sedikit demi sedikit. Untuk yang E. Ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.